Dia gak sadar ternyata penampakan pocong istrinya itu ada di kamarnya sedang menangis Pocong Mama Imon menyesal karena telah melakukan hal itu pada suaminya sendiri Malam berikutnya Aizat kembali terbangun karena mendengar ayahnya kembali muntah-muntah lagi Lalu dia pun kembali mengecek ke dapur dan betapa kagetnya Aizat ketika di atas meja makannya berserakan banyak muntahan yang sangat bau Apalagi muntahan itu banyak sekali belatung di dalamnya Namun lagi-lagi penampakan pocongnya ibunya muncul sehingga membuat Aizat pun kaget dan ketakutan sampai dia jatuh ke lantai Namun ketika Aizat melihat lagi pocong itu udah menghilang Tapi gangguan pocong Maimun gak sampai disitu aja ada tiga lelaki yang baru pulang dari masjid Ngeliat penampakan pocong Maimun mereka semua langsung kabur ketakutan Entah apa maksud dari arwah Maimun ini terus mengganggu warga di sekitar kampung Bagaimana caranya untuk menghentikan teror pocong Maimun ini?